assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya di bismillah channel dan kali ini kita akan membuat satu video tentang makanan jadul makanan kampung yang masih dicari dan populer yaitu tabe ketan dan simak terus ya sampai selesai dan jangan lupa nanti untuk like share komen dan juga subscribe dan kali ini yang bikin tapenya adalah simbokku sendiri yoi disimak ya dan inilah ketan yang akan kita jadikan bahan utama tapi kali ini eh kurang lebih satu setengah kilogram yang sudah dikukus kemudian didinginkan beberapa jam lamanya ya kemudian dua putih ragi yang dihaluskan lalu daun pisang untuk membungkusnya selain daun juga kita memerlukan diting atau diting dan berikut adalah caranya kita taburi secara merata ketan yang akan kita jadikan tapi dengan ragi yang sudah dihaluskan ya di setiap bagiannya dan ini terlihat sangat simpel ya dan mudah tapi kenyataannya tidak semua orang bisa membuat tapi dengan rasa rasa yang manis ya mungkin raginya atau juga mungkin ketannya yang bermasalah ya dan mudah-mudahan semua yang nonton video ini mengertilah atau bisa gitu ya Insyaallah bisa dan tutorial tutorial ini adalah untuk yang belum bisa nah yoi dilanjutkan dan kalau sudah selesai kita kasih ragi saatnya kita bungkus ya tapinya ke daun seperti ini kita ambil kurang lebih satu sendok setengah atau satu sendok ya sesuai dengan maunya aja kita taruh seperti ini ya lalu kita lipat nah seperti yang ada di gambar seperti ini ya saya yakin kalau orang Indonesia mah semuanya bisa lah ya nah seperti ini nah kemudian kita ambil tapehnya ini tapehnya itu kalau kata orang Sunda itu samping ya di sampingan dikasih apa sih ya tapi lah nah kemudian setelah itu kita tusuk pakai lidi atau biting disunduk nah disunduk nah seperti itu nah jadi deh nah seperti ini lor ya bungkusnya nanti bagian atasnya itu akan kita bersihkan Oh ya tapi ini ternyata selalu dicari di setiap Idul Fitri ataupun Idul Adha ya dan mereka selalu ke rumah hanya ingin mencari tapeh dan kami selalu membuatnya karena ya itu tadi dicari selalu dicari oleh tetangga ya ya senang juga sih Alhamdulillah walaupun hanya sekedar tapeh yang disuguhkan kalau itu memang membuat orang-orang senang ya kenapa tidak dan kami sudah selesai membungkusnya ya dan saatnya kita bersihkan bagian atasnya seperti ini kita gunting ya supaya rapi ketika nanti kita peram atau kita simpan nah kita sudah selesai memotongnya sehingga menjadi lebih rapi dan cantik ya dan aduh ngomongnya ini banyak dan 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 sekarang saatnya tapi ini kita susun ke suatu tempat ya bisa ember bisa bakul atau juga baskom yang dilapisi daun seperti ini nah kebetulan eh simbokmu pakai bakul yang dilapisi dengan beberapa lapis daun yang disusun dengan cara bertiri itu bagian potongannya itu menghadap ke atas supaya nanti ketika tape ini matang airnya tidak terlalu banyak tumpah ke bawah ya dan ikuti terus ya dan jangan lupa nih eh pesan saya untuk like share dan komen serta subscribe channel ini supaya terus berkembang dan saya terus semangat dalam membuat video-video yang insyaallah ya sudah selesai disusun ya dan saatnya kita tutup rapat ya dengan daun bagian atas yang tadi kita lebihkan posisinya kita tutup rapat seperti ini dan akan kita simpan selama dua hari ini akan kita fermentasikan selama dua hari dan nanti akan kita lihat hasilnya nah ini dia tapi yang kita buat dua hari yang lalu hasilnya tampaknya manis sekali dan memang iya sangat-sangat manis dan pasti ini nanti tetangga pada nyerbu kesini ya pokoknya gitu deh ya kalau tape itu istimewa sekali walaupun sepele sederhana dan nampak biasa-biasa saja tapi ini nanti adalah yang nomor satu habisnya paling duluan oke semuanya itu saja video saya hari ini semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton dan subscribe dan yang belum silahkan di subscribe ya wassalamualaikum warahmatullah barakatuh terima kasih